senilai 2000 dollar per kepala per kepala betul bukan per keluarga loh ya jadi per kepala hey guys so welcome back to my youtube channel so hari ini aku mau jalan-jalan di taman ini kayaknya minggu kedua dari pas lockdownnya dibuka tapi memang gak semua taman itu dibuka disini tuh jadi hari ini kita ngunjungin namanya kolonel samuel smith park nih kolonel samuel smith park ayo kita jalan-jalan yuk jadi ini disini nih ada pond kecilnya nih deket danau nanti kita jalan-jalan lagi ke yang daerah danau yang besar hai Bobi oke jadi ini danau nya Ontario Lake Ontario Lake Ontario ya ya jadi disini nih nggak ada yang namanya laut guys ada danau tapi memang danau nya disini sih memang gede banget bisa sampai Amerika tuh katanya lihat tuh disini danau nya nggak nggak saking gedenya tuh sampai nggak ada batasannya nggak ada ujungnya maksudnya tuh kayak laut kan nah lokasinya taman ini deket banget nih guys sama tempat tinggal kita kalau driving paling 5 menit kalau jalan-jalan kaki sih setengah jam ya nah ini eh sisi lain dari danau nya itu guys tuh memang hari ini gak terlalu anget-anget banget sih mungkin sekitar 10 derajat ya tapi memang karena disini memang cenderung dingin kan jadi banyak orang tuh lumayan hangout meskipun masih lockdown ya jadi itu ada yang main tayangan activity memiliki Oh itu yang ada orangnya tuh ya namanya guet survei gitu oh terus jangan itu orangnyağin lagi di pinggir Oh ya kali ya guys 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 pake papan selancar sama parasut jadi angin yang narik gitu tuh seru banget asik ya Apalagi kalau lagi berangin-angin gini cuma dingin loh guys ya ampun nah dari sini ya kita juga bisa lihat tuh kota turun tuh downtown nya turun tuh oke guys jadi ini kan memang kita sudah selama korona virus ini lockdownnya dari tanggal 15 Maret ya Nah dari 15 Maret itu memang yang boleh buka cuma yang essential bisnis aja nah jadi kayak rumah sakit informasi terus beberapa industri yang boleh buka yang dianggap esensial gitu loh kalau dari restorannya sendiri juga boleh sih buka tapi enggak boleh dine-in jadi enggak boleh makan di tempat jadi cuma boleh take out sama delivery gitu loh nah terus nah kita baru buka sih lockdownnya jadi ada beberapa sit-sori lagi banyak nyamuk nih guys bukan mirip-mirip nyamuk mirip nyamuk banyak nyamuk nggak tahu nihapan Gini binatangnya cuma gatel loh anyway kita baru buka nih sekitar dua minggu lalu jadi stage yang pertama Nah stage yang pertama itu beberapa industri bisnis itu boleh buka gitu loh tapi enggak semuanya juga gitu loh masih banyak juga company-company yang masih kerja di rumah gitu loh nah atau tutup gitu kan Nah jadi ya memang masih sepi juga sih jalanan dan beberapa taman yang buka gitu kan tapi enggak semua jadi tertentu-tertentu aja terus guys karena disini itu banyak perusahaan yang tutup juga kan jadi banyak orang-orang itu yang enggak kerja ya alias di rumahkan sementara jadi bukannya secara permanen tapi memang ada tulisannya secara temporary laptop Nah itu karena disini kan juga biaya hidup mahal banget ya guys ya jadi dari pemerintah tuh kasih subsidi istilahnya nah subsidinya itu senilai 2000 dollar per kepala per kepala betul bukan perkeluarga loh ya jadi per kepala nah tapi memang ada syarat-syaratnya jadi enggak semua orang bisa dapat eligible gitu kan Nah jadi yang dapat itu yang selama tahun 2019 tuh bekerja dan bayar pajak gitu kan nah later on karena banyak juga yang enggak eligible enggak bisa nge-apply kan tapi juga karena susah juga kan mereka kalau misalnya enggak bisa nge-apply abis itu biaya hidup disini kan tinggi sekali kan jadi akhirnya setelah sekitar dua minggu kemudian government merubah kayak rulesnya itu kayak time and conditionnya ya Nah jadi yang sebelumnya itu cuman untuk orang-orang yang bayar pajak aja dalam dua minggu kemudian atau mungkin seminggu kemudian government tuh rubah rulesnya itu jadi untuk orang-orang yang 2019 itu punya pendapatan minimum 5.000 dollar nah itu gaun ya 5000 dollar per tahun betul nah kecil banget itu mesinnya kan mestinya sih kecil banget guys 5000 tuh nah jadi itu eh itu enggak terkecuali untuk orang-orang yang PR atau citizen disini aja sih guys jadi meskipun kamu cuma pegang working permit pun kamu bisa nge-apply baik karena kan kamu selama bayar working permit kamu juga bayar yang namanya pajak EI yaitu employment insurance jadi kamu bayar itu juga kan nah bahkan untuk orang-orang yang self-employed atau kerja sendiri atau kerja sendiri atau yang punya bisnis tapi bisnisnya karena keadaan pandemic ini jadi nggak jalan jadi mereka bisa nge-apply semua gitu loh nah juga untuk orang yang international student juga bisa dapet loh guys nah jadi selama mereka dulu tahun 2019nya income-nya minimum 5.000 dollar per tahun mereka bisa nge-apply which is good gitu loh memang sih 2000 tuh nggak banyak ya guys disini itu apalagi 2000 tuh belum dipotong pajak jadi sementara sih kita masih dapetnya tuh 2000 tuh full full amount tapi pada akhir tahun kita harus bayar pajak nah sedangkan biasanya itu kita kalau misalnya gajian tuh biasanya sih dipotong pajak langsung nah kalau misalnya kalian lihat tuh di video saya yang sebelumnya ada kan perhitungannya minimum wage disini tuh 14 dollar per jam itu sebulan bisa dapat sekitar 2.200an kan nah itu memang belum potong pajak Nah jadi kalau misalnya kita compare nih sama yang 2000 yang dikasih bantuan sama pemerintah saat ini memang masih di bawahnya minimum wage cuman ya lumayan lah guys tapi kalau misalnya cuman satu orang ya let's say eh orang tuh biasanya kerja lumayan gajinya 5000 sebulan misalnya atau bisa dapat 10.000 sebulan terus istrinya nggak kerja gitu kan terus mendadak karena delay off jadinya cuman dapat bantuan 2000 sebulan ya sedangkan biaya hidup disini kan tinggi banget guys apalagi kalau misalnya orang tuh punya mortgage segala macem terus punya anak segala macem anak ada tujangan sendiri Oh ya anak ada tujangan sendiri sih cuman nggak banyak sih ya tapi per anak ini nggak salah dapat 300-350 gitu ya lumayan lah buat tambah-tambah iya sih cuman kalau orang punya cicilan rumah segala ya lumayan berat sih ya terus ya guys ini aku sambil jalan nih kita nih soalnya tadi di tempat itu banyak banget nyamuknya nggak tahan jadi disini nih karena karena pandemik ini kita tuh minimum eh kok minimum disini tuh maksimalnya boleh berkumpul maksimal lima orang jadi nggak boleh lima orang gitu lebih dari lima orang gitu kan kalau misalnya lebih dari lima orang kena denda bisa seribu ya seribu po orang kalau nggak salah jadi lumayan seribu tuh 10 juta guys gila banyak banget terus disini kalau karena kita harus social distancing kan jadi jaraknya tuh harus dua meter guys eh dari satu orang ke orang lainnya tuh atau six feet beda kan kalau sama di Indonesia kalau nggak salah cuma satu setengah meter ya cuma satu setengah meter disini agak lebih jauh sedikit ya memang enggak semua orang sih yang taat tapi tapi kalau masih satu keluarga sih nggak masalah dalam satu household gitu kan betul-betul guys Oke guys jadi videonya sampai sini dulu kalau kalian mau tanya-tanya komen aja di komen below terus jangan lupa like and subscribe as you the next video bye selamat menikmati